Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas sesi tanya jawab untuk soal nomor 4 dimana soalnya integral ya hitunglah integral berikut dimana integralnya itu 2x2 plus 3 dikali dengan e pangkat min 2x dx untuk yang b integral x plus 3 per 2x pangkat 3 min 8x dx untuk yang soal yang a ini ada triknya nih misalkan kita akan buat ya kita akan buat yang ini diturunkan yang e pangkat min 2x dinaikkan atau diintegralkan ya turunan ini ayah ini diintegral jadikan 2x2 plus 3 ini e min 2x trik ini bisa juga digunakan jika ini trigonometri misalkan sin 4x dikali dengan e min 2x nah ini masih bisa digunakan ya oke dan digunakannya bagaimana kalau misalkan ini diturunkan dia akan berhenti kalau yang disini kan diturunkan akan menjadi 0 ya oke kita akan mulai dulu ya triknya nih 4x karena 3 diturunkan menjadi 0 maka kita tidak usah tulis ya misalkan nih 2x kuadrat plus 0 plus 3 ya ini akan menjadi 4x plus 0 sebenarnya tidak usah ditulis ya makanya jadi 4x saja oke kita lanjut lagi 4x diturunkan menjadi 4 ya 4 diturunkan menjadi 0 konstanta diturunkan akan menjadi 0 nah untuk sin ini ya kalau kalian lihat turunan ini akan berhenti di 0 tapi kalau untuk yang nantinya ada soal trigonometri dia akan berhenti juga jika sudah kembali seperti semula sin 4x nya sudah kembali seperti semula misalkan disini sin 4x ya ini disini juga akan menjadi sin 4x nah ini baru kalian bisa stop nah itu adalah ilmu tambahannya kita lanjut lagi kalau integral dari e pangkat min 2x itu akan menjadi min e ya atau min 1 per 2 ini untuk awalan min 1 per 2 e min 2x ya diturunkan lagi eh dinaikkan lagi nah kalau dinaikkan lagi akan menjadi 1 per 4 e min 2x dinaikkan lagi akan menjadi min 1 per 8 e pangkat min 2x oke nah caranya yang ini sama yang barisan kedua yang ini ya barisan kedua tandanya akan menjadi positif walaupun nantinya ini akan menjadi perkalian yang penting tandanya terlebih dahulu yang ini menjadi negatif yang ini akan menjadi posit seperti itu nah oke kita mulai ya maka integral dari 2x kuadrat plus 3 dikalikan dengan e pangkat min 2x dx ya nah min 2x ini kan plus maka bisa kita taruh disini ya bisa kita taruh tapi karena plus tidak usah kita tulis ya seperti itu kata ini plus tidak usah bisa ditulis namanya kita udah tau bahwa operasi ini plus ya maka 2x kuadrat plus 3 dikali ya dikali dengan apa min 1 per 2 e min 2x atau kalau kalian bingung seperti ini deh oke sekarang lihat nih ini ada min oke kita buat min ya min 4x ya dikali dikali 1 per 4 e pangkat min 2x seperti ini oke kita lanjut lagi ini plus ya maka plus 4 dikali dengan min 1 per 8 e pangkat min 2x seperti ini plus c nya jangan lupa ya oke kita lanjut lagi maka ini bisa kita buat ya coret coret apakah bisa tentu saja tidak bisa ya kan ada penjumlahan disini ya oke lalu kita perbaiki dulu ini menjadi 2 nah ini menjadi 2 maka bisa kita tulis ya tulis ya ini akan menjadi oh ya ini min ya maaf disini min astagfirullah ada tandanya min ya kita lihat lagi nih min oke maka min 1 per 2 e min 2x ya bisa kita balik juga gak apa-apa 2x kuadrat plus 3 min min berapa ini bisa kita coret ya ini bisa kita coret ya coret akan menjadi x e pangkat min 2x nah ya seperti itu ini bisa juga kita coret kita coret akan menjadi min 1 per 2 e pangkat min 2x plus c atau ya atau sama dengan min x kuadrat ya e min 2x min x e min 2x min 2e pangkat min 2x plus c kita lebih perkecil lagi maka akan menjadi e min e pangkat min 2x x kuadrat plus x plus 2 plus c nah seperti ini ya oke selesai ya untuk yang B kita lanjut lagi yang A ya kita lanjut lagi ke yang B nah untuk yang B untuk yang B ini bisa kita buat dulu ya disini x plus 3 2x pangkat 3 min 8x nah ini juga kalau kita bisa bagi 2 yang bawahnya ya makakan integral x plus 3 per 2 x pangkat 3 kita faktorkan menjadi 4 seperti ini ya atau bisa juga akan menjadi x plus 3 per ini 1 per 2 ya dikali dikali dengan x plus 3 x pangkat 3 min 4 seperti ini oke atau juga kalau kita mau lebih data lagi akan menjadi seperti ini nih 1 per 2 integral x plus 3 per x x plus 2 x min 2 dx nah ini yang dx nya pada ketinggalan semua ya nah harus split ya kita lanjut lagi ini juga bisa kita buat menjadi integral x plus 3 per 2 x x plus 2 atau x min 2 all nya bebas yang penting seperti ini oke maka bisa kita lanjut lagi di sebelah sini mencari pecahan parsial oke mencari pecahan parsial nah rumusnya jika a per 2x yang ini ya plus b jika dia x plus 2 x plus 2 c jika dia x min 2 sama dengan apa x plus 3 per 2 x x plus 2 dikali dengan x min 2 seperti ini oke maka kalau di bawahnya atau penyebutnya 2x maka selain itu ya selain itu berarti x plus 2 x min 2 jadi selain 2x nya ya maka begitu juga dengan b kalau b ya itu akan menjadi 2 b x x min 2 plus 2cx ini c ya x plus 2 sama dengan x plus 3 seperti ini oke kita lanjut lagi sekarang jika x ini sama dengan 0 maka a 0 ya ini kita ganti x nya 0 plus 2 0 min 2 sama dengan berapa 3 ya sama dengan 3 oke kita lanjut lagi maka si a nya itu min 3 per 4 oke selesai ya sekarang jika si x nya ini sama dengan 2 ya maka bisa kita buat juga 2 2c per 2 kok 2c per 2 ya salah-salah maaf kita hapus lebih dahulu roh 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 jika x nya sama dengan 2 maka 2 yaudah apa kita c dulu ya kita c dulu c langkah 2 c dikali 2 dikali dengan 4 sama dengan 5 jadi c ya c nya 8 16 ya jadi 16c sama dengan 5 maka c sama dengan 5 per 16 nah sekarang untuk yang b jika x nya ini min 2 ya oke kita lanjut lagi kalau ditanya kok 3 nah 3 ini lihat dari yang sebelah sini nah ya oke kita lanjut lagi 2b min 2 dikali dengan min 2 min 2 sama dengan 1 maka b nya itu akan menjadi 1 per 16 oke integral dari min 3 per 8x plus ini 8x ya 1 per 16x plus 2 ditambah dengan 5 per 16x min 2 dx ini akan menjadinya sama dengan min 3 per 8 learn x plus 1 per 16 learn x plus 2 jangan lupa mutlaknya ya ini mutlak plus 5 per 16 learn x min 2 plus c oke selesai deh alhamdulillah selesai ya sekian pembahasan kali ini apabila ada kesalahan memaaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati